Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami disroiki pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan Lumi dalam seri pembelajaran tab adaptif di mana Lumi yang dikembangkan oleh smartpad dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Guru menunjukkan Bapak Ibu Guru sebagai salah satu platform pembuatan media pembelajaran kolaboratif yang berbasis website kenapa Lumi ini dipilih? karena dia memiliki berbagai fitur yang tentunya ada keunggulan yang dapat digunakan dalam membuat sebuah media pembelajaran yang dia berfungsi sebagai jembatan baik bisa digunakan di awal pembelajaran di tengah pembelajaran atau digunakan dalam satu rangka pembelajaran dan juga dapat digunakan dalam sistem flip classroom nah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dashboard Lumi kita dashboard Lumi kita ada tampilan seperti ini kemudian platform yang ada di Lumi memungkinkan kita melihat beberapa project yang sebelumnya pernah kita buat kita klik edit karena hari ini kita akan mendemonstrasikan pembuatan media pembelajaran di pas pada siswa kelas 5 sekolah dasar dalam implementasi kurikulum merdeka rekan-rekan sekalian dalam mensun sekolah media pembelajaran tentunya kita tidak bisa lepas kita harus tetap menuliskan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran ini jadi tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang ada pada kurikulum merdeka ada 3 berkaitan dengan pemanfaatan daya makna kemudian bagaimana energi diperoleh dan digunakan kemudian yang terakhir adalah menggunakan perangkat teknologi yang memanfaatkan perubahan energi listrik pada pertemuan sebelumnya di pembahasan kita berkaitan dengan Lumi listrik kita sudah sampaikan fitur-fitur apa saja yang bisa ditambahkan yang merupakan fitur bawaan dari Lumi dan itu bisa membuat Lumi memiliki keunggulan dibandingkan platform yang lain nah pada kesempatan ini kita embed sebuah video yang berasal dari Youtube jadi tampilan di sebelah kiri ini adalah tampilan logo Youtube kemudian di sini kita menampilkan sebuah video yang itu nanti bisa disimak oleh siswa siswa akan menyimak sebuah video pembelajaran dalam durasi yang sudah ditentukan setelah itu siswa akan melanjutkan pembelajarannya dengan memilih atau menemukan bosa kata baru rekan-rekan sekalian sesuai dengan karakteristik pembelajar kita yang disiswa sekolah dasar kelas 5 dimana dalam proses pembelajaran mereka akan banyak mengenal kosa kata baru dimana kosa kata baru itu nanti akan terpatri dalam pengetahuan mereka sebagai sebuah pengetahuan awal dan akan tersimpul sebagai sebuah pengetahuan yang nantinya kemungkinan besar akan dimanfaatkan telah di kemudian hari dalam pengetahuan mereka kita sebagai guru sesuai dengan gerakan literasi untuk mengenal berbagai macam kosa kata disini kita bisa lihat kosa kata baru yang muncul di pembelajaran kita pada bab mahret kemudian listrik dan teknologi dalam pengetahuan sehari-hari disini kita tetapkan ada medan mahret ada teknologi, pembangkit, kalor, tarik-menarik, telah menolak suara panah dan bisa juga kita tambahkan semuanya disini ada maksimal limitnya adalah 20 kosa kata kalau emang 20 kosa kata kurang kita nanti akan dibuat lagi kemudian tingkat kesulitan dalam memilih kosa katanya juga bisa kita tuntukkan kita bisa memilih mudah, sedang, dan sulit setelah selesai kita bisa pilih fitur tampilan UX-nya yang akan tampil di kelas yang kita bagikan kepada siswa kepada pebelajar kita pilih yang blue kemudian kita ke finish kemudian kita preview preview ini merupakan tampilan yang nantinya akan muncul pada student class atau ketika student kita join kelas ketika melihat tampilan seperti ini ada kesempatan bagi pebelajar apabila mereka mengalami kesulitan dalam menentukan dimana sih sebetulnya kata kalau kita sudah bisa menemukan kita tinggal klik solat panel misalnya kita ketemu solat panel kemudian kita mau cari lagi ternyata kita mulai kesusahan pebelajar kita dapat memanfaatkan klik or hide disini muncul O nah ini O arahnya kemana kalau kesulitan lagi ini ada teknologi kalau kemudian lagi klik lagi nah itu semua bisa dimanfaatkan dan mereka akhirnya mengetahui semua kosa kata yang ada pada pembelajaran berkaitan dengan magnet, listrik, dan teknologi lagi nah selain kita dapat memanfaatkan fitur fitur yang tadi sifatnya event kita juga bisa manfaatkan berbagai template salah satu yang kita tunjukkan disini adalah bagaimana kita manfaatkan template respon yang ada pada Lumi template ini mengarahkan kepada kita untuk mengetahui bagaimana pembelahaman siswa berkaitan dengan apa-apa saja materi yang telah kita sampaikan nah jenis pertanyaan yang bisa kita munculkan sama seperti jenis pertanyaan yang biasanya kita berikan adalah bentuk tes, kuis, contoh yang kita sampaikan di pembelajaran di tabis contohnya ada multiple choice kemudian ada true or false kemudian ada multiple answer kemudian ada polling kemudian ada short answer atau kurang yang singkat nah pada kesempatan ini kita contohkan disini ada dua ada dua contoh yaitu ada open manual ada short answer kemudian ada true or false jadi siswa akan memilih jawabannya benar atau salah nah tampilan ini akan muncul ketika siswa login dengan menggunakan the face yang merupakan tahap-tahap yang mereka miliki saat ini nah selain kita tadi sudah menampilkan template dari youtube kemudian memakai template respon yang merupakan itu template bawaan yang ada pada Lumi disini juga ada kita contohkan karena pembelajaran kita ini kerap kaitannya dengan matematik dan sains kita membahas berkaitan dengan magnet secara rinci mungkin simulasi sederhananya tidak ada tapi kita masuk ke step yang sesuatu tingkat lebih tinggi dimana kita akan menjelaskan berkaitan dengan hubungannya magnet dengan listrik dan bagaimana magnet itu bisa menghasilkan listrik melalui percobaan faradhi atau hukum faradhi yang ada pada path interactive simulation tampilannya seperti ini kita berikan instruksinya dari karena yang kita hadapi adalah pebelajar di jenjang sekolah dasar pas 5 jangan lupa kita tetap memberikan instruksi apa yang harus mereka lakukan jadi ini contoh mereka dalam melakukan percobaan maya percobaan maya disini ada magnet batang kemudian manfaatannya dimasukkan ke dalam sebuah lilitan dimana lilitan terhukus dengan kabel yang ada lampu ketika-ketika maka tidak di dekatkan dijauhkan 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 maka akan muncul perbedaan sinar yang ada pada lampu dengan seperti ini kemudian siswa akan mempunyai pengetahuan dan perskonstruksi dan ketika dia memiliki sebuah kepinggungan pembelajar sebagai moderator bisa membantu memberikan sebuah pencerahan kepada pembelajar terkait terkaitan dengan materi yang mereka hadapi jika mereka mengalami kesulitan nah itu tadi contoh ketika kita mau menempatkan lumi lumi sebagai sebuah platform pembelajaran yang itu kita jadikan sebagai biji jembatan yang kita taruh lumi-nya di depan tengah atau sebagai satu kesatuan pembelajaran tidak hanya itu ternyata lumi juga bisa kita manfaatkan dalam sebuah desain pembelajaran trick classroom dimana trick classroom itu kita bisa memberikan instruksi trick classroom based on guided inquiry ataupun juga tadi simulasinya juga bisa kita setting dalam simulasi guided inquiry jadi langkah-langkah apa saja yang harus mereka lakukan kita tuliskan dan itu mereka dicumpulkan dalam maya nah pada kesempatan ini kita contohkan bagaimana membuat magnet bagaimana membuat magnet pada materi ipas kelas 5 SD salah satunya kita bisa lakukan dengan memanfaatkan fitur embedded video dari youtube dari video itu kita bisa jelaskan bahwa video ini sebagai salah satu bentuk instruksi dalam pembelajaran impi terhimpin yang didesain dalam sebuah flip classroom dimana siswa dapat mempelajari terlebih dahulu sebelum siswa bertemu dengan guru di kelas bertemu dengan teman-teman kelompoknya mereka mempelajari bagaimana cara membuat magnet nah dijelaskan di materi itu ada tiga cara membuat magnet sederhana dengan menggunakan teknologi induksi kemudian dengan menggosok kemudian dengan elektromah elektrik sebelum pebelajar kita masuk kelas sebelum belajar kita ketemu dengan bapak ibu guru sebelum ketemu dengan tim di kelompoknya aktivitas yang mereka lakukan di rumah dan melihat video kemudian memperhatikan mencatat apa yang mereka perlukan ini masuk dalam sebuah kegiatan fit desain pembelajaran fit classroom video yang ditampilkan oleh pembelajar itu juga bisa kita klaim sebagai sebuah aktivitas di mana aktivitas itu lebih dekat kepada inquiry terbimpin tapi dengan memanfaatkan video tutorial jadi video yang kita tampilkan disini lebih erat kaitannya dengan video nah apabila kita masih menginginkan tambahan kita tambah berkaitan dengan materi jadi kita bisa menambahkan lebih dari satu satu update satu lebih dari satu video kita juga masih bisa melakukan tambahan apabila kita ingin meraksanakan aktivitas yang sifatnya kelompok di bumi salah satu yang bisa kita gunakan adalah team quiz jadi team quiz ini adalah bagaimana kita memberikan quiz yang sebelumnya siswa sudah kita kelompokkan dalam sebuah kelompok di mana jenis pertanyaannya hanya ada dua berbeda dengan student response tadi kalau di team quiz kita hanya ada dua jenis pertanyaan yaitu multiple choice dan benar salah jadi pilihan gagal dan benar salah true or false dan benar salah jadi hanya ada dua pilihan itu yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah team quiz yang nantinya siswa akan bekerja sama kemudian mereka akan mengetahui skor mana atau kelompok mana yang mendapatkan skor yang paling tinggi fitur ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita uji cobakan tentunya free Bapak Ibu Guru yang membutuhkan koneksi internet email aktif Bapak Ibu Guru sudah bisa memanfaatkan Lumi untuk media pembelajaran interaktif nah bagaimana kemudian Lumi ini kita bagikan kepada siswa jadi kita tinggal klik start jadi Lumi ini kita start kemudian kita pastikan ya kita pastikan kita memberikan kepada kita join kelasnya jadi ID kelasnya disini ada nama kelasnya kelasnya Pak Andista kemudian kelas IDnya ada 197352 kemudian mereka akan memasukkan itu kepada perangkat yang mereka miliki kemudian dengan slide ya dengan slide ketika kita start mereka bisa memanfaatkan semua materi yang telah kita sampaikan kepada siswa melalui Lumi tadi beberapa riset telah mendukung kenapa sampai dengan smart tech mengeluarkan Lumi sebagai salah satu kolaboratif learning tools yang berbasis berat dengan learning management system dan ini tentunya bisa juga menjadi jembatan dimana ketika kita kemarin menghadapi pandemi COVID-19 kita sangat familiar sekali dengan teknologi dan hari ini kita mulai meninggalkannya dengan harapan kita tidak meninggalkan teknologi itu tapi kita mencoba mengeksplorasi dengan pembelajaran yang adaptif dengan kreativitas sehingga kita dapat menghasilkan nikmat belajar dapat menghasilkan sebuah desain pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dimana teknologi informasi itu kita gunakan untuk mendukung capai pembelajaran dan meningkatkan performa dari siswa dan siswi kita itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini jika ada hal yang kurang berkenan bisa disampaikan melalui kolom komentar atau jika ada yang keliru-keliru bisa dikoreksi melalui kolom komentar bertemu lagi di kemudian hari ada kurang dan lebih yang mohon maaf hingga akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh